Atau jalan-jalan, Laura udah datang dan nemuin bunda dan dia playing victim sama bunda, jadi bunda ga tega sama dia? Engga Assalamualaikum Waalaikumsalam Sasimi, maaf aku baru bisa telepon kamu, tadi aku fokus dulu ke Maura karena dia sempet kabur dari rumah sakit Iya gapapa mas, terus sekarang gimana kondisinya Maura? Alhamdulillah, waktu dia kabur aku berhasil ngejar dia dan aku ngeliat dia ada di kuburan mamanya, jadi aku langsung kesana aku bawa dia dan ini aku baru aja selesai ngedrop Maura di apartemennya Alhamdulillah, aku prihatin sama kondisinya Maura mas, apalagi ini kan pasti ga mudah dihadapin sama dia di usianya yang sekarang ini Makasih ya Nabila, kamu masih perhatian banget sama Maura, meskipun apa yang sudah dilakukan Maura itu pasti sangat nyakitin Raya dan juga hati kamu sebagai bundanya Raya Ya Maura kan udah kehilangan mamanya sejak kecil dan dia tunggu dewasa secara mandiri karena papanya sibuk Tapi aku yakin sih mas, Maura itu pasti bisa kalo dibimbing dan diajak ngobrol dari hati ke hati, pasti sikapnya bisa berubah Amin, mudah-mudahan aja ya Oh iya mas, kamu tau ga sih makanan kesukaannya Maura apa? Kayaknya aku pengen masakin deh buat dia, supaya dia tuh ga down terus Apa ya, aku kurang, kurang tau sih sebenernya Tapi yang jelas, saya inget aku ya, setiap kita makan di luar itu dia selalu pesen spaghetti Ya udah aku coba bikinin ya, siapa tau aja Maura suka Buat Maura doang nih, aku engga Mulai deh kimchi Abis kamu duluan sih yang mulai Oh iya gimana kamu samarga Tadi aku sempet ribut lagi mas Oh iya sempet ribut terus, apa dia nyakitin kamu atau mungkin dia ngelakuin sesuatu yang aneh? Enggak kok mas Enggak ya, oh yaudah gini Tapi tetep aja aku khawatir dan aku kepikiran sama kamu Aku bantu kamu ya Enggak usah mas Biar kali ini aku coba handle sendiri aja ya Aku juga soalnya ga mau ngerepotin kamu yang harus fokus sama Maura Enggak, aku ga repot sama sekali kok Tapi aku tetep kepikiran masalah ini Jadi gini, mungkin aku akan coba telepon pengacara aku Dan aku minta tolong sama Tia untuk handle kasus kamu sama harga ya Makasih ya mas Iya sama sama Shasimi Ingat loh, kamu itu ga sendiri Ada aku, aku ini sebagai calon suami kamu Dan aku akan menolong kamu dalam keadaan apapun Bukan hanya di saat senang aja, tapi di saat susah juga Dan aku akan selalu ada di samping kamu Jadi kamu ga usah sungkan dan kamu ga usah khawatir sama aku, oke? Selain anak-anak, kamu sekarang udah jadi penguat hati aku, Kim Chi Kamu juga sayang, Shasimiku Kamu juga penguat hati aku Oh ya kamu udah sampai rumah ya? Udah, ini aku baru aja sampai Aku turun dulu ya, nanti aku telepon lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bi, Raya udah pulang? Alhamdulillah udah pulang bu, tadi sore Tapi masih ada mas Jeno sama non Cintia disini Kayaknya sih namanya non Raya lagi bad mood banget Jadi mereka masih disini Biar saya cek Raya, Bi Iya Bu Oh, maaf ya Bu Maaf kalo saya lancang, saya mau nanya sama Ibu boleh? Gimana Bu hasilnya? Tentang hak asun non sirah sama Mas Albi? Sama Pak Arga? Sementara sih, saya belum bisa bertindak apa-apa, Bi Tapi Alhamdulillah, tadi Mas Firman ditelepon bilang Kalo dia mau hubungin pengacaranya untuk bantuin saya Alhamdulillah Semoga semuanya berjalan ancar ya, Bu Amin Eh udah, saya masuk dulu ya, Bi Iya, Bu Jadi gitu ceritanya Bunda Raya ngasih masih banget sama Jason Dan gak mau terima pendapatnya Jason Aku yakin Jason ngambil sikap kayak gini Karena dia udah denger berita soal papanya Maura Aku udah coba minta Raya buat sabar Karena pasti Jason punya alesan Tapi Raya masih tetep emosi Kalo Geno sih lebih netral aja ya, Bun Tapi suka pusing aja kalo Raya sama Cynthia debat Pusing doang tapi gak ngasih solusi percuma juga kali Ya udah nanti Bunda coba omongin ke Raya ya Ya Bunda, tapi maaf nih Bunda Harusnya Bunda dari awal gak usah approve kalo Raya dekat sama Jason Soalnya nih Bunda ya, Geno masih yakin kalo Jason tuh di pihaknya Maura Cik, overtalk Kita bisa skip aja gak Bunda? Cik, kamu ngertian banget sih lu Justru karena gue pengertian, Jen Gue tau tuh logo subara-gara Jason lu Makanya jangan overtalkan daripada gue bakar cemburu Subarangan lu kalo ngomong Eh, seorang tidur gak bakal pernah cemburu Karena gue tau gue lebih dari Jason Terserah Sekarang Raya lagi istirahat di kamarnya, kita pamit ya Iya Bunda Ya udah kalian hati-hati ya Yaudah yuk, binuman terin ke depan Boleh dimuat? Gendul 6 minit Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hai Bun Sebenernya Bunda sama Jason nutupin sesuatu kan sama aku Yang aku gak tau Maksud kamu? Ya Bunda sama Jason kan awalnya support aku banget Untuk mendapatkan keadilan atas semua perilakunya Maura Kenapa pas aku udah susah payah ngumpulin semua buktinya Maura Bunda sama Jason udah gak support aku lagi Bun Apa sekarang Bunda dukung Maura? Rai Mana mungkin sih Bunda kayak gitu Sampai detik ini Apapun yang terjadi sama kamu Bunda selalu di samping kamu Tapi Tolong kamu hentiin dulu semua ini Rai Bunda pengen kamu fokus sama pelajaran kamu di sekolah Tuh kan Terus apa Bunda alesannya? Kasih tau aku Bun Atau jangan-jangan Maura udah datang Dan nemuin Bunda dan dia playing victim sama Bunda Jadi Bunda gak tega sama dia? Ya gak gitu Rai Terus apa Bun? Papanya Maura Papanya Maura Kecelakaan Kapal pesiarnya yang baru aja berlayar dinyatakan tenggelam Beberapa penumpang udah ditemuin Tapi Tapi Ya sampai sekarang masih terus berusaha untuk cari penumpang yang lain Termasuk papanya Maura Jadi karena itu semua orang jadi kasihan sama dia? Terus gimana Bu nasib kita korbannya Maura yang butuh keadilan? Rai Rai Oke Aku hargain keputusan Bunda Tapi Bunda juga hargai ya Keputusan aku Aku butuh waktu sendiri untuk menenangin diri aku Aku butuh waktu sendiri untuk menenangin diri aku Rai Maaf Rai kamu jangan kayak gini dong sayang Rai jangan gitu Rai Raya Raya Rai buka pintunya Rai Bunda belum selesai ngomong sama kamu Biar Bunda jelasin semuanya Aku gak butuh penjelasan Bunda Bun Bunda itu sekarang udah sama kayak Ong Firman Udah sama-sama di pihaknya Maura Ya Allah Raya kamu tuh salah paham Ya Allah Raya kamu tuh salah paham Bunda cuma mau ngingetin kamu supaya lebih berempati sama apa yang lagi dialamin sama Maura Bukan berarti kesalahannya Maura tuh bisa dilupain gitu aja Raya buka dulu pintunya Rai Bun aku butuh waktu sendiri Berarti Bukan Bila Maaf Bu Ada mas Jason baru dateng dibawa Harus saya temuin ya, Bu Iya Tanta, aku minta maaf banget ya, Tanta Harusnya aku gak ganggu dengan cara datang sini malam-malam begini Tapi radar tadi gak bisa dihubungin, makanya aku khawatir banget Aku merasa bersalah banget, Tanta Raya emang salah paham, barusan Tanta ngomong sama Raya Tapi dia gak mau dengerin Tanta karena dia masih emosi Tanta udah mohon, tapi dia tetap aja gak mau bukain pintu kamarnya Tunggu, berarti Tanta udah jelasin semuanya sama Raya? Raya karena masih emosi, jadi dia masih belum bisa terima Dan Tanta juga gak mau kan maksain dia Ya nanti semoga kalau emosinya udah reda Raya bisa lebih ngertiin Maura Tanta, tapi kayaknya aku tau deh kenapa Raya itu sulit banget buat terima Maura Soalnya selama ini emang kelakuan Maura itu udah kelewatan banget Tanta Tapi emang gak ada yang berani ngelaporin karena Maura itu punya power kan Tanta di sekolah Tapi di satu sisi aku juga kasihan ngeliat kondisi Maura yang sekarang Dia lagi down banget Bahkan aku sempet nyusulin Om Firman kan Dia ngikutin Maura ke mahkam mamanya Terus aku ngeliat semuanya deh jadinya Iya tadi Om Firman juga cerita Makanya abis ini Tanta mau ngomong lagi sama Raya Semoga dia mau dengerin Tanta ya Kamu doain ya, semoga semuanya baik-baik aja Semoga gitu sekarang langsung pulang ya Tanta Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu hati-hati ya Terima kasih Tanta Terima kasih Tanta